Halo guys, kembali kita ketemu di edisi hari Jumat tanggal 5 Februari 2021. Ini di rubrik yang khusus yaitu Hotspots, di mana gue akan menginterview satu orang sosok yang tentu terkait dengan isu terpanas belakangan ini, apalagi kalau bukan kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat. Yang akan hadir bersama gue dalam interview berikut ini adalah salah satu pengurus DPP Partai Demokrat, yaitu Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat. Kita akan mengulik beberapa pertanyaan yang mendalam, sehingga kita bisa lebih tahu secara utuh ada apa atau bagaimana kasus ini kemudian bergulir. Oke, langsung aja kita ikuti interview-nya. Ya Mas, jadi kita awali aja Mas. Pertanyaan pertama nih, kita pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih Mas terendus gejala-gejala adanya kudeta ini dan awal-awal itu respon DPP, terutama Ketum itu seperti apa Mas? Oke ya, awalnya kita mengendus gejala ini itu di sebulanan yang lalu kira-kira. Nah, ada beberapa kader katanya lagi berusaha menggalang dukungan katanya untuk melakukan KLB. Hanya sekedar dengar aja kita sentingkan adalah informasi dari daerah. Tapi kalau kami lihat, karena yang melakukannya adalah ada beberapa sosok, kita lihat ya ada yang mantan kader ya, yang kader. Itu aja ya biasa aja lah menurut kami, nggak ada yang perlu diseriuskan gitu sebenarnya gitu. Nah, tapi kemudian ini menjadi masalah serius saat 10 hari yang lalu itu ada beberapa ketua DPC kami, DPC itu ketua untuk di tingkat kabupaten kota ya, dari salah satu provinsi itu kemudian beramai-ramai datang melaporkan kepada kami bahwa mereka itu ternyata didekati gitu, didekati pihak tertentu ya. Jadi, mereka didatangkan ke Jakarta, yang didatangkan ke Jakarta, katanya akan diberikan bantuan. Akan diberikan bantuan untuk mengatasi dampak pasca bencana di daerahnya mereka. Yang namanya, kita habis kena bencana, mereka juga sebagai ketua setempat ya, ketua di tingkat kabupaten kota, kemudian ada yang mau memberikan bantuan, akan sangat bermanfaat nih gitu, buat ininya gitu kan. Tapi kemudian, ternyata, jadi mereka pun diberikan tiket lah gitu, diberikan tiket, itu tiket Garuda ya, kemudian terbang ke Jakarta, nah di Jakarta ternyata sudah ada yang menjemput, ditunggu ya, ada yang menjemput, kemudian dibawa ke hotel ya, hotelnya, hotel kita udah denger ya, di mana lokasinya itu, itu di Aston ya, Aston di daerah Kuningan, kemudian pas di sana, tau-tau mereka ditemukan, ada satu kader senior kami, yang masih aktif saat ini, kemudian, ya mereka kaget, di situ kok ada, sosok mantang kader, yang dulu sudah dipecat, karena melakukan tindak korupsi gitu, 9 tahun yang lalu gitu, nah ini kan kemudian menjadi, mereka kaget ada apa nih gitu, ya kan, tapi kemudian ya mereka, oke lah mereka bilang, ya oke, kita ikuti dulu lah gitu kan, karena sudah sampai di situ, mau apa lagi nih gitu, yang bisa dilakukan gitu, nah kemudian, setelah itu, di situ ternyata, bukannya membahas bencana, malah kemudian membahas mengenai, katanya, mengenai rencana apa, mau ada, pencat persen 2024 nih, ada toko bagus katanya, buat 2024, ya kan, nah untuk bisa, agar kita bisa mengusung mereka, dia toko ini, kita harus ada KLB dulu, dia bilang, untuk menjadikan dia, sebagai ketua umum, menjadi KLB atau ketua umum, ini adalah sasaran antara gitu, jadi bukan yang heboh-heboh, kita KLB, karena tidak puas dengan Agus Yudhoyono, maka kita harus ganti, bukan, tapi ini ada toko nih, kita biar dia bisa jadi capres nih gitu, ya kan, ada yang menjadi capres, melalui Partai Demokrat gitu, dan yakin banget, kalau dia yang ini, misalnya kalau dia yang, apa namanya tuh, menjadi ketua umum gitu, Demokrat, katanya nanti bisa kan membawa Partai ini, menang menjadi posisi nomor dua, di Komedi 2020, dan juga bisa membawa dia menjadi capres, kok kaget dong, ini apa-apaan ya kok, katanya mau ngasih bantuan bencana, jadi satu pertama itu, ketemu dengan, setelahnya orang yang sudah merusak Partai Demokrat dulu ya, 9 tahun yang lalu, kenapa tak tahu ketemu nih gitu, di sini, ya kan, tapi kemudian, apa namanya, setelah itu, malah bicara mengenai capres-capresan gitu loh, dan mengenai KLB, nah ini mereka nggak nyama di sini, nah, pada saat itu, ini saya lanjutin atau gimana, nggak apa-apa? Sampai di situ Mas, kemudian sosok Pak Muldoko itu sudah muncul, atau gimana Mas? Belum, belum, nah pada saat pembicaraan mengenai itu, kemudian, yaudah nih, ini ada tokohnya nih, ini sosoknya nih, yang mau kita usung nih, ya kan? Ya, tapi belum muncul ya beliaunya ya? Belum usung nih, belum, belum, nah pas di situ, kemudian, apa namanya itu, ketemu, dibawalah pertemuan Pak Muldoko, ini jadi pindah tempat Mas, pindah kamar, masih di hotel yang sama, kemudian pindah, dan di sana sudah menunggu, nah, dan di sana sudah menunggu sosok, apa, Pak Muldoko gitu, di situ, maka lebih, ini membuat lebih kaget lagi gitu, karena loh, apa-apaan ini gitu, ada apa ini gitu, mereka lebih, nggak nyaman di situ, ya, ya, kira begitu Mas, buat sebagai pengantar awal, mungkin siapa tahu ada pertanyaan lebih lanjut, Mas ini, menarik, menarik sekali gini Mas, kemudian kan, Ketum Ahaya langsung bikin pernyataan ya, di hari Senin itu Mas, kemudian diikuti oleh langkah-langkah beberapa kader ya, di Medsos, misalnya Mas Rahal Nasidik, kemudian Mas Herzaki juga bikin pernyataan di Selasa ya Mas, kalau nggak salah, nah, ini dua hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan ini, ini respon Demokrat ini memang respon yang sudah direncanakan Mas, artinya kalau kita kan melihat nih, kayaknya dicicil nih Mas sama Demokrat responnya ya, ada satu-satu, atau gimana? Sebenarnya apa sih gambaran Demokrat untuk merespon hal ini? Oke, pertama ini kan kita benar-benar kita hitung banget ya, jangan sampai kemudian respon kita ini, tidak tepat gitu, awalnya kita pun berpikir, apakah kita perlu melakukan konversi pers atau tidak, tetapi kemudian dorongan itu muncul bukan hanya dari kita, tapi juga dari teman-teman yang bertemu itu gitu, mereka sampaikan ini masalah besar, TUM, ini masalah besar TUM, kenapa? Karena, ini adalah adanya intervensi dari kekuasaan, mereka merasakan kekuasaan kenapa? Karena yang ditemukan oleh mereka ini adalah orang dekat dari Presiden Jokowi Dodo itu satu gitu, kemudian dalam pembicaraan itu disampaikan juga pada saat mereka bertemu itu, kalau ini sudah didukung gitu, oleh beberapa menteri dan pejabat pemerintahan, karena kan namanya KLB kan, kok KLB gimana nanti ada kisur atau apa, ada dualisme misalnya gitu ya, ya kan, oh tenang, nanti kita akan disahkan kok kita, kepengurusan yang kita yang akan disahkan, yang akan dimenangkan gitu, karena kita sudah dapat dual, nah ini kan settingan yang luar biasa gitu, dalam hal yang begini, kami juga sudah mengendus, karena begitu mereka melaporkan, kan ngobrol nih mereka dengan ketua-ketua DPDC daerah-daerah lain, dan juga provinsi lain, dan kemudian ujung-ujungnya, ternyata banyak sekali, oh ada kami juga sudah di kontak nih, ada beberapa yang juga sudah di kontak, ada belasan ketua DPD yang sudah di kontak, dan itu tiket provinsi ya, kalau ketua DPD ya, dan ada juga ketua-ketua DPDC lain yang sudah di kontak gitu, tapi mereka semua rata-rata sebagian besar, diajak ketemu juga di Jakarta, mereka tidak mau gitu, jadi prosesnya ada nih mas, ada proses nih di sini, ada proses, pertama mereka berusaha mendekati ketua-ketua DPD dulu, telepon, ya kan, ngobrol-ngobrol, telepon kemudian ngajak ketemu, tapi ternyata yang ketemu hasilnya akhirnya hanya 4 yang bertemu, yang menyampaikan kepada kami 4, karena mereka kebetulan di Jakarta, katanya lagi di Jakarta, ya ketemu, yaudahlah ini karena ada satu kader senior yang dapun, ya kan, masih aktif pula, okelah kita ketemu, karena dia juga dulu sebelumnya, di beberapa kepengurusan sebelumnya, sempat menjadi tokoh sentral lah nih, sosok ini gitu, ya kan, kemudian, setelah itu, ketemu, yang DPD-nya, ada juga ketemu yang DPC-nya, tetapi yang melapor ke kami, yang kami dapat info, yang sudah kami BAP-kan itu, tidak banyak ternyata, memang gitu loh, ada belasan sampai 20-an begitu, yang kemudian bisa kami BAP-kan, karena kalau yang lain hanya ditelepon, menurut kami nggak perlu di BAP, tapi khusus yang benar-benar bertemu, gitu, di situ, nah ini yang menjadi konsen mereka, dan kemudian mereka juga sampaikan, bahwa dalam pertemuan itu, Presiden pun katanya sudah menyetujui, ini yang menjadi berat nih, masalahnya, kalau hanya sekedar, mohon maaf, ada pertemuan beberapa kader, atau mantan kader, kemudian, ingin katakanlah mau KLB atau apa, kami ketawa aja, senang nggak tahu, pusing gitu, kenapa? Ini kan biasa lah, apalagi kalau ternyata, yang heboh-heboh itu adalah, bukan pemilik hak suara gitu, ya kan, bukan pemilik hak suara, dan yang tidak aktif pula, gitu, nah tapi ini, yang melakukan adanya-adanya intervensi, orang dekat istana, nah justru, para pemilik suara, yang diajak bertemu inilah, yang kemudian, melaporkan, karena mereka merasa nggak terima nih, kenapa kok, ada intervensi dari pihak kekuasaan, terhadap parpek kami, dan yang sangat dekat sayangkan adalah, kok dalam bicaraan itu, dimulai diawali dengan bahwa, Demokrat saat ini sedang sangat jelek, katanya ini, kalau, dikimpin oleh Agustus, kita bisa-bisa nggak lolos, presidential threshold nanti, 2024, mereka bingung loh, apanya jelek ya, karena pilca ada kami kemarin, menang banyak ya, 48 persen, di atas target, kemudian kedua, beberapa survei rasional, yang dilakukan oleh pihak lain, menunjukkan bahwa justru, kami lagi sedang naik-naiknya nih, elektabilitasnya gitu, jadi, alasan mereka tuh, ada gagal, kemudian, sedang jelek, bingung gitu mereka, karena ini yang menjadi, mereka nggak nyaman, dan merasa nggak aman juga nih, yang ditemui adalah pihak, dengan kekuasaan, saya kira seperti itu mas. Oke mas, nah ini yang menarik, yang saya ingin klarifikasi juga, ini kan ada juga disebut, terlibat, melibatkan sejumlah uang tertentu ya mas ya, ada tawaran-tawaran uang nih, kalau bersedia mendukung, bahkan ada DP-nya gitu ya, saat tanda tangan mendukung, nanti akan dikasih selebihnya, ketika Pak Muldoko sudah terpilih, jadi ketua umum lewat KLB. Apakah ini benar mas, ada dasar yang kuat untuk dugaan ini? Ya benar, itu disampaikan, disampaikan kepada mereka, ada penuturan, dan juga ada barang buktinya juga gitu, bahwa sudah ada DP juga, yang diserahkan. yang mau diserahkan. Jumlahnya adalah, kalau sudah ada yang sempat disebutkan, jumlahnya ini adalah, untuk yang ketua DPC, itu adalah 100 juta, akan di DP, itu adalah 30 juta gitu. Ya kan? Itu seperti itu. Nah untuk ketua DPC, jumlahnya beda lagi, karena levelnya provinsi, lebih tinggi, dan ini di luar uang lain-lain, maksudnya ini di luar tiket, pesawat, di luar penginapan, penginapan, makan, dan macam-macam katanya. Seperti itu gitu, ini sudah ada seperti itu, yang kami dapat informasi gitu. Ya? Ya. Mas, kan di awal itu, ketua umum, Ahaya menyebut ada 5 aktor ya, berarti ada 4 di luar Pak Muldoko ya, yang disebut sebagai aktor utama lah begitu. Nah disitu disebut beberapa, misalnya antara lain ada, kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, dan akhirnya orang merujuk ke Pak Marzuki Ali ya, dan beliau juga menyatakan bantahan, dan bahkan, ada satu berita mengatakan, beliau akan membawa ini ke ranah hukum. Nah tanggapan Mas Herzaki gimana? Ya, Alhamdulillah ya, kami juga udah pernah talk show bersama Pak Marzuki Ali ya, di salah satu stasiun televisi, disitu juga kami sampaikan bahwa, satu, Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum kami, Mas Agus Arimutu Yudhoyono, sama sekali tidak ada menyinggung nama beliau, itu satu. Yang kedua adalah saya, sebagai selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, yang juga merupakan satu-satunya jubi resmi saat ini, itu sama sekali tidak pernah menyinggung nama beliau, dalam pernyataan di media, baik di media online, mencetak, maupun juga di media televisi. Jadi ya, kalau misalnya Pak Marzuki Ali merasa gak nyaman, atau apa ya, maaf, namanya kan netizen, atau media masa kan, mencari-cari data dan fakta, kemudian mengkait-kaitkan gitu, dan mereka melihat, mungkin Pak Marzuki Ali ini sosok mungkin yang pernah tidak puas, mungkin ya, atau pernah kayaknya mengkritik, ke Ketua Umum, atau apapun itu, dan mungkin dilihat orang yang punya ambisi, atau cukup punya kemampuan, untuk menggalang dukungan pihak luar gitu, ya kan, kalau menggalang dukungan pihak dalam, kami yakin sih, tidak ada gitu sosoknya di dalam situ, tapi mungkin karena kayak gitu aja sebenarnya, karena kami lihat di, memang di, begitu ada statement Ketum, kami memang, nama yang muncul salah satunya beliau, ya kalau kami sih ketawa aja, ngapain, kami mesti membahas, karena kami tidak, membahas itu gitu, tidak menyebutkan itu di publik, gitu. Ya, jadi kalau begitu Mas, sebenarnya yang dimaksud oleh Ketum, AHY, itu empat orang itu siapa aja Mas, karena yang, yang nampaknya mengarah betul kan, adalah Muhammad Nazaruddin nih Mas ya, matang kader yang sembilan tahun lalu, terlibat dalam kasus korupsi, kemudian yang kader senior yang masih aktif, akhirnya mengarah ke Pak Johnny Allen gitu kan, nah ini, yang dua lagi ini kan jadi agak misterius Mas, kalau tadi bukan Pak Marzuki Ali, dan kan satu lagi nih, ada katanya kader yang keluar ya, keluar sekitar tiga tahun terakhir nih, mungkin kalau Mas Herzaki bisa bantu kita nih, jadi sebenarnya siapa Mas, kalau bukan Pak Marzuki? Ya, jadi kalau dari saya, hanya bisa kami sampaikan, saat ini dalam proses di HP aja, kita sedang proses di Mahkamah Partai, dan juga di Dewan Kehormatan, internal, ya, bagi kami biarkan saja publik menebak-nebak dulu, silahkan, ya kan, kalau kami masih proses di internal, silahkan, ada yang A menyebut ini, menyebut ini, silahkan aja, tapi yang pasti, pada saat ada pertanyaan, atau ada talk show, gimana pun, kalau kami sampaikan, kalau ada yang merasa kebakaran yang kuat, ya kami sampaikan, ya, kami tidak pernah menyebutkan nama beliau, gitu loh ya, jangan merasa, jangan menyeran juga, gitu, ya, gitu, gitu, Mas Herzaki, Mas Herzaki, disitu jadi saya ingin nyambung nih, ya, jadi saya ingin nyambung nih, kalau gitu sebenarnya, secara konkret, langkah-langkah yang sedang berjalan secara internal, itu apa Mas? adakan ada mahkamah partai, atau gimana? Ya, di dalam kami untuk yang ini, kita sudah semua saksi yang bertemu dengan Pak Muldoko tadi, ya kan, bagi ketua DPC, maupun ketua DPD, bahkan ada pengurus pusat, ada pengurus pusat kami yang diajarkan bertemu juga, gitu, ya ini semua melaporkan, sehingga belak-belakan dan gamblang, bahwa ada pertemuan seperti itu, semuanya sudah, apa, menghadap ke kami, ya, ke tim kami, melaporkan, kemudian di situ kita BAP kan, kita bukukan secara tertulis laporannya, kemudian juga semua bukti-buktinya, maaf jangan ditanya bukti-buktinya apa, karena itu adalah materi, di persidangan di internal kami nanti, itu sudah dikumpulkan, ya kan, setelah itu terjadi semua, beres, kami pun bahas di internal, nah kemudian setelah itu, dari DPD dan DPC ini, ada masukan mengenai, ayo kita buat kebulatan dekat dan kesetiaan, gitu, ya kan, kepada ketua UMHI, atau kemudian saat ini, gitu, itu dilakukan oleh mereka, kemudian semua, namanya organisasi kan, yaudah kita samakan aja nih, isi suratnya, gitu, ya kan, biar nggak beda-beda, yaudah disamakan, mereka sudah mengirimkan semua ini, 34 DPD, dan juga kemudian DPC dari 514, mengumpulkan secara tertulis, dan bahkan, sebagian dari mereka, ada yang datang ke Jakarta, khusus untuk membawa surat itu, gitu, misalnya, kayak ketua, apa, ketua-ketua DPC, ada, saya lupa itu, 7 atau 9 ketua DPC, dan kemudian, ada perwakilan DPD-nya Papua, bayangkan Papua itu, dapat informasi ini, Jumat, kemudian di hari Minggunya, mereka datang, membawa surat, nah, kesetiaan itu, dan kan buat press con disitu, di, apa, di DPP, mereka foto, video kan, disebar kemana-mana, termasuk media online, lokal di daerahnya mereka, gitu ya, bagaimana, dan ini ternyata, diikuti juga oleh yang lain, ada beberapa ketua DPD, dan juga ketua-ketua DPC, yang kemudian datang ke Jakarta, menyerahkan langsung, meskipun mereka sudah menyerahkan, misalnya secara online, ya, PDF gitu ya, istilahnya, melalui, WhatsApp misalnya gitu ya, tapi kemudian mereka ada yang datang, dan pengen menyerahkan langsung, ingin nunjukin, kemudian, ternyata aksi ini diikuti oleh teman-temannya, teman-temannya itu, yang tidak bisa datang, itu di setiap daerah mereka, mereka kemudian berkumpul, beberapa ketua DPC, dan pengurus DPD, mereka buat video, mereka konversi peres, kemudian mereka, nyatakan kebulatan dekat, dan akan melawan, setiap intervensi kekuasaan, terhadap arti kami, gitu, ini jujur saja, di satu sisi, membuat kami, yang di pusat, terutama ketum kami, sangat berharu ya, maksudnya, ini dukungan yang jenuin ya, original, dari para pemilik suara, karena mereka lah yang benar-benar, berjuang di lapangan ya, bersama masyarakat ya, selama ini, kemudian memberikan dukungan, secara pasti, sedangkan, mohon maaf, ada beberapa orang yang mantan kader, dan kader lama, yang tidak aktif, yang kami tidak tahu, mereka ngapain aja, selama setahun terakhir, di kepengurusan ini, ya kan, malah sibuk-sibuk, cawe-cawe, malah mengajak orang luar, untuk mengintervensi partai ini, yang lagi bagus-bagusnya, ini nih, malah soliditas nih, malah jadi semakin, terlihat seperti apa nih, soliditas partai kami gitu loh, betul, itu sih mas Arief gitu loh, mas, nah ini, kita sekarang beralih, ke faktor orang luarnya tadi mas, ini kan kita tahu, respon pertama Pak Muldoko, itu Senin malam ya mas ya, setelah pernyataan AHY, di apa, siang pagi atau siang harinya, yang itu juga sudah dikomentari banyak, oleh pernyataan Mas Herzaki, yang beredar secara viral tuh mas ya, termasuk kemarin saya bahas, di podcast sebelumnya, nah pertanyaannya, kemudian kan hari Rabu, itu ada conference mas, Pak Muldoko di rumahnya gitu ya, yang sebelumnya dia berkeras, bahwa gak ada meeting di tempat lain, meetingnya di rumahnya, kemudian sekarang diralat ya, sedikit, ada meeting beberapa kali, di rumahnya dan juga di luar gitu ya, di hotel, nah, pasti Mas Herzaki sudah menyimak statementnya Pak Muldoko ya, yang menganggap ini pertemuan biasa-biasa aja nih, cuma ngopi-ngopi doang, dan dia disitu, itu membawa juga nama Pak Luhut, yang konon, bulan Juni 2020, juga pernah ditemui oleh kader-kader Demokrat, dan menurut beliau, sebenarnya case-nya sama gitu, kenapa sekarang diributin, nah tanggapan Mas Herzaki gimana Mas? Ya beda lah, gimana bisa dibilang sama, yang ketemu dengan Pak Luhut, itu hanya, itu kalau silap cari aja nanti fotonya, itu kami ada di media Mas Hatus Dipana ya, itu hanya tiga atau empat orang kalau gak salah, itu kader-kader senior ya, dan mereka ini sebagian dari mereka sudah kena lama dengan Pak Luhut gitu, kami tidak tahu tujuannya apa datang di sana, ya kan, tapi mungkin mau saivor, atau menunjukkan didukung oleh pemerintah kan, soalnya ke Pak Luhut, mereka juga kalau gak salah, ke Pak Iasona Lawli kalau gak salah, ingat kami gitu, tapi ya, itu mereka lakukan dengan satu ya Mas ya, mereka sudah kena lama sebagian, kemudian yang kedua, mereka tuh datang dengan niat, yang sadar dan suka rela, memang bertemu Pak Luhut gitu, yang ketiga, mereka gak bawa siapapun, tidak menelpon, mengontak, atau siapapun pemilik suara, ya kan, dari berbagai daerah, ya, tidak ada dimulai dengan menelpon semua ketua DPD, menelpon dengan ketua-ketua DPC, gak ada itu, nah, tapi kalau pertemuan dengan Pak Muldoko ini ya, sebagian besar dari mereka, tidak tahu akan ketemu dengan Pak Muldoko, ya kan, karena dijanjikan, ini akan memberikan bantuan pasca bencana, gitu, jadi ada perbedaan yang sangat besar, gitu, jadi di awal saja, sudah diawali dengan tipu daya, satu, tidak tahu akan ketemu dengan Pak Muldoko, kedua, mereka juga tidak tahu, awalnya hanya dibicaraan, mengenai bantuan bencana, ternyata ujung-ujungnya bahas, mengenai pencapresan Pak Muldoko di 2024, dan kemudian rencana melakukan KLB, dan penggantian ketaumum ke Pak Muldoko, sebagai jalan menuju ke sana, nah ini nih yang sangat jelas sekali kelihatan, dan kemudian ada janji-janji, ya kan, memberikan uang, sebesar 100 juta misalnya, untuk KDPC, karena sudah dibuka, ini kan menjadi masalah besar, gitu, ada intervensi yang sangat jelas, kekuasaan, ini orang dekat loh, ini KSP, ini orang dalamnya presiden loh, gitu loh, ya kan, bagaimana kader kami makanya, sampai dengan saat ini tuh mas, ya, gitu, kami makanya gak mau kami buka, karena mereka ketakutan, gitu, takut, mohon maaf ya, mohon maaf, gak takut sekali, begitu isu ini kebawa, lock up, nah makanya salah satu pertimbangan kami, waktu mau ada konferensi persatuan, gak kami siapkan dulu nih, ke mereka, kami siapkan dulu ke mereka, ketenangan dan keamanannya mereka dulu nih, gitu, ya kan, kita ada langkah-langkah kontingensi juga, atau preventif, kalau nanti akan muncul, tindakan-tindakan intimidasi, dan sejenisnya, gitu, ya kan, sehingga kami merahasiakan, nama mereka, ya, setelah itu semua sudah clear, ya kan, barulah kemudian kami melakukan, kompresi pers, itu pun setelah kami kirim surat, ke Pak Jokowi, gitu, ya, ya, mas, ini masalah surat, masalah surat, mas, sudah ada respon belum mas ya, dari Pak Jokowi, atau dari pihak istana, terhadap surat yang dikirim, sampai, sampai dengan saat ini, baru informasi aja sudah dibuka ya, kemudian kemarin, kalau gak salah, ada yang bilang katanya, Pak Jokowi tidak akan merespon, karena ini konflik internal, ya, kalau saya belum bisa membahas mas, mengenai itu pagi ini, karena memang belum kami bahas di dalam, kemarin yang sedang kami diskusikan, itu hal-hal lain, tapi terkait dengan ada, apa, video dari Pak Pratikno ya, Mensesnek, ya, itu belum kami bahas, kebetulan, mungkin hari ini, atau besok kita lihat nanti, kalau misalnya ini menjadi bahasan, karena bagi kami ada proses-proses yang lebih penting, yang sedang kami jalani nih, di kami gitu, hanya saja, apapun respon presiden, itu nantilah kita bahasnya, tapi yang paling penting, bagi kami, dengan adanya pembesi pers kami, ini kita bisa menunjukkan bahwa, tolong kekuasaan, entah itu oknum, entah itu sekelompok, secara terorganisir ya, janganlah menggunakan kekuasaan, secara berlebihan, janganlah mentang-mentang senang berkuasa, melakukan segala daya upaya, untuk melakukan intervensi terhadap, partai politik, apalagi kami mungkin tinggal, sebagai salah satunya, kekuatan penyimbang nih, bagi pemerintah yang saat ini, sedang, Alhamdulillah, mendapatkan perhatian, dan juga mendapatkan dukungan, masyarakat secara real gitu, ya, karena berani, katakanlah, dalam konteks, memperjuangkan harapan rakyat, ya mas, ya, pada saat di sisi sensitif, yang di saat yang lain, tidak berani berbicara, karena ketakutan, itu kami mau menunjukkan di situ, bahwa, sehingga apa mas, kami gak mau, kan kita sudah tahu sama-sama, bahwa banyak sekali, kasus partai-partai sebelum ini, ada bekarya, yang ujuk-ujuk, tau-tau, bisa gantinya, sekalib ini kan luar biasa gitu, kemudian sempat ada di PKPI, ada di Golkar, dan bahkan kita juga tahu sama-sama, ada sayang pandan TKS, bahkan kemudian menjadi pecah, sudah ada partai lain gitu, nah ini kan, gejala yang sangat tidak sehat gitu, seharusnya kan, partai politik, sebagai elemen penting di demokrasi, diberikan ruang gitu, diberikan ruang untuk bersikap, dan mengkritik pemerintah gitu, ya kan, karena ini adalah demokrasi, berbeda itu adalah, emang suatu kewajaran gitu, yang penting kan caranya itu, masih dalam koridor demokrasi gitu, nah ini yang kami sayangkan gitu, itu juga, makanya banyak pengamat juga, banyak tokoh juga, yang berkomentar di media masa, bahwa, sangat menyayangkan ini, kenapa? Karena mereka bilang, ini adalah upaya, saya ada kekuasaan, untuk meredam kekuatan penyimbang, gitu loh, nah ini kan gak sehat nih, buat demokrasi, kalau semua sama, satu suara semua, ini sistem demokrasi, atau otoriter kan gitu, yang perlu kita takutkan kan, seperti itu mas, makanya banyak sekali dukungan, dan para ketua DPC dan DPD, seperti itu, sikapnya, mendukung kami, yang bisa disen, untuk melakukan publikasi, kegiatan ini, gitu mas. Mas, satu lagi nih mas, yang juga menarik buat kita, ada rencana tindak lanjut gak mas, tentang peran Pak Muldoko, di sini ya mas ya, karena kan kalau kita lihat, sebenarnya secara pribadi, ini Pak Muldoko, dengan Pak SBY, katakan begitu, sebagai founder dari Demokrat, kan cukup dekat ya, bahkan terakhir nih, netizen ini pada jahil ya mas ya, foto-foto masa lalu ya, ketika Pak Muldoko, cium tangan, itu kan diedarin lagi nih, nah ini kalau Mas Herzaki, ngeliatnya gimana, samping tadi gimana, ke depan rencana tindak lanjut, dengan Pak Muldoko? Ya kalau kami, sebenarnya sih, tidak perlu ada, tindak lanjut apapun, dengan Pak Muldoko, kalau kami gitu, ya kan, karena bagi kami, ini adalah, beliau adalah, kepala staf presiden, mas, orang yang sangat dekat, jabatannya, melekat dengan, Pak Presiden Joko Widodo, karena itu kami mengirim surat, kepada Bapak Joko Widodo, dalam artian apa, satu Pak, kami ingin menyampaikan, ada orang dekat Bapak, yang terlibat, dalam kegiatan, ya gerakan, mengambil alih kepemimpinan, secara paksa, di Partai Demokrat, ya kan, kemudian ada pencatutan, beberapa nama menteri, yang terkait, kemudian ada pencatutan, nama Bapak sendiri, gitu, ya kami melakorannya, kepada pimpinannya aja, ngapain ke orangnya lagi, memang gitu, kan ini namanya, bicara mengenai institusi, ada yang bilang, jangan kaitkan dengan Pak Jokowi, ya memang benar, di sini bukan Demokrat, atau AHY, versus Pak Jokowi, memang benar, bukan, jangan sampai salah nih, keliru menangkap pesan, yang kami pengen sampaikan, gitu, yang kedua ini juga, bukan biru melawan merah, gitu, tetapi ini lebih kepada, ya, lebih kepada, kita ingin memberikan, menjadikan pebelajaran juga, bagi sama Partai Politik, ini ada, orang yang sudah diberikan amanah, orang dekat sekaligian Pak Jokowi, sudah diberikan amanah, diberikan kepercayaan, oleh Pak Presiden, ya kan, untuk membantu beliau, ya, bukannya malah sibuk, mengurusi pandemi, dan krisis ekonomi saat ini, kan kita tahu, pemerintah lagi gelagapan, ya, lagi kebingungan, dan kesulitan, dalam menangani pandemi, dan krisis ekonomi ini, tapi kok kemudian ada, seseorang penjabat kunci, dekat Presiden, malah sibuk, mengurus, mengenai rencana, pencapresan 2024, dan bakal, bahkan ya, mengintervensi partai politik, yang seharusnya secara fashion politik, itu tidak, sangat-sangat tidak pantas, gitu, untuk dilakukan, kan kasihan nih, rakyat lagi susah, ya kan, kasihan juga nih Pak Jokowi, lagi pusing, gini, ya, kenapa gak fokus aja, gitu, mengurusi pandemi, dan krisis ekonomi, gitu mas. Oke, mas terakhir nih mas, satu lagi ya, tadi ada yang penting, untuk diklarifikasi, ada salah satu kader ya mas, Yoso Darso, itu mengatakan, ada faksi-faksi ya, di Demokrat, yang itu memang mendukung Pak Mondoko, jadi saya ingin tahu nih mas, penasaran, ini faksi-faksi ini, memang real ada mas, di Demokrat saat ini, atau ini hanya, hanya, ya, igawan, atau ya, begitulah, gimana mas? Ya, pertama kalau faksi ya, kalau kita kan ada hukum dasar sosiologi ya mas ya, ya kan, di dalam satu kelompok, akan selalu ada kelompok-kelompok kecil, kan gitu, itu memang, nyata, dimanapun itu ada, tapi pertanyaannya, apakah kelompok-kelompok perbedaan itu, atau ada kelompok-kelompok kecil itu, kemudian apakah konstruktif atau tidak, gitu, ya kan, apakah itu mengganggu atau tidak, ya bagi kami semuanya, wajar-wajar aja, dan sah-sah aja, karena bagian dari dinamika, organisasi, tetapi kemudian pada saat kebutuhan, ada faksi ini, faksi ini, kalau bicara mengenai faksi mas, mohon maaf, kalau faksi berarti pendukungnya banyak dong, ya kan, kalau faksi A, faksi B, faksi C, oh berarti pendukungnya banyak, nah kami ingin tahu aja, pendukungnya siapa aja, boleh nggak ditambilkan, yang press code itu-itu aja, ya nggak, hanya ada berapa orang, yang kemana-mana juga, hanya berapa orang, gitu, ya kan, nah itu aja ditunjukkan, jadi kalau di kami, Alhamdulillah, semua pemilik suara solid, ya dari pusat, dari DPD, kabupaten, eh provinsi, dari kabupaten kota, itu solid, gitu, organisasi sayap kami juga semuanya solid, bahkan, mohon maaf, mereka membawa-bawa nama pendiri partai, deklaratur, dan kemudian kader senior, gitu, tapi jelas-jelas kemarin Pak Profesor Budi, Profesor Budi, ketua umum kami yang pertama, ya ini kan, kalau bicara mengenai kader senior, dan pendiri atau deklaratur, ini ketua umum, pertama, Partai Demokrat, jelas-jelas sudah menyatakan dukungannya, kepada kepemimpinan, mas, ahay, dan DPP saat ini, dan tidak terima, nama beliau di catu itu ada, atau di berbagai berita beliau, akhirnya keluar kandang juga, kasihan nih maksud saya, beliau yang udah harus menikmati, waktu istirahatnya, tapi jadi terganggu ini, gara, oknum-oknum dalam, yang bekerja sama dengan oknum-oknum, luar dekat kekuasaan, gitu, ini sebagai contoh, gitu mas ya, bahwa, kalau bicara mengenai ada perpecahan, atau ada vaksi, sepertinya sangat tidak relevan, ya mungkin, keren mas, kadang-kadang kan orang kok, kelihatannya kayaknya rame, mungkin, dapatnya jadi lebih banyak, gitu mas, kita kan nggak tahu, bahan-bahan negosiasi kayaknya, kalau kami udah jelas, alhamdulillah, pengurus partai demokrat, dari paling bawah sampai paling atas, kita semua kompak dan solid, dan deklarator, atau pendiri yang ultimate aja nih, ketu umum pertama, ya kan, ketu umum pertama nggak ada masalah, gitu, dia sangat mendukung, kenapa, ujuk-ujuk ada yang merasa kayaknya, lebih hebat, dan lebih senior, orang yang lebih berjasa, daripada ketu umum pertama, partai demokrat ya, itu aja, ini agak bingung nih, kita nih, oke, baik mas Herzaki, nggak terasa cukup lama nih mas, kita ngobrol, sekali lagi terima kasih mas, kita doakan, semoga kisruh ini segera selesai, karena seperti kata mas Herzaki, begitu banyak PR real mas ya, di lapangan yang harus kita selesaikan, terkait dengan pandemi, krisis ekonomi, dan kesulitan-kesulitan rakyat lainnya, sekali lagi sukses mas, salam buat teman-teman di Demokrat, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih,